Guliqot abwa bunar wasufidati syayatin Apabila datang bulan Ramadan Pintu-pintu sorga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan setan-setan dibelenggu Dibel Dibel Dibelenggu ni ku dibanda Dibanda ni ku dijiret Dijiret ni ku diuger Duger ni ku taleni Taleni ni ku dikerangking Dikerangking ni ku diborgol Di borgol ni ku diuntil Dibanda ni ku diuntil Caramrekin apa ta? Dijiret Dibanda ni Dibanda ni Dibanda ni Dibanda ni Dadung Dadung Dibanda ni Dibanda 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 Pulang-ulang Pulang-ulang Dibanda ni Dibanda ni Dibanda 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 ni Dibanda ni Dibanda ni Dibanda ni Dibanda 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 modal baklur orang-orang modal-modalan siap ngapun ten kuyonan Pak Lura Hai Okah doseniku siap Pak Lura madermanun sangat mugi-mugi berkah kepemimpinanipun beto manfaat masalah ugi barokalohuma lanjut terasakan Oke posokulok panjir dengan sedaya kema pokok tang bulan ramadhan raus enteng karena tang bulan ramadhan beteng digoda setan sebab tang bulan ramadhan setan nepo do diban diban ngeka termucak ndak pokbek pelitnya direwangi bernanti jam si jimbengi ulang 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 tang bulan ramadhan kita puasa rose enteng sholat rasane semangat ibadah rauseniku semangat sebab ternyata tang bulan ramadhan pintu sorga dibuka pintu nerokot ditutup setan diban dibanda Hai maka pertinyi ini pertinyi ini kalau tang bulan ramadhan setan-setan podo dibanda tapi kayak nopo kok bulan ramadhan masih sering kita jumpai ada bapak-bapak bukan musyafir tidak dalam keadaan sakit buat tenang-tenang undur kok siang hari bermacul nyedot es nang pinggir dalang lah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan ramadhan niku karena digoda setan nopo mergok ketempelan setan dalam Hai ketempelan nah kan setannya dibanda pulang 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 niki hati senjing nabi loh kalau datang bulan ramadhan idha jaa syahrul ramadhan putihat abuabul janah wahulikot abuabunar wasofidati sayatin setannya dibanda lah kok tetap es ya nawang dengan sengaja em ya ora musyafir yaudu dalam keadaan undur sakit gemboten mau pakai sehat-sehat berdikas kok awan-awan sengaja nyedot es nampi girdala nangi sarwit gedang lekuin goni ora gelempuasa no digoda setan ketempelan setan apa kesetanan kesetanan lekan setannya dibanda dalam ujul member niki member nah niki zing badai kulabas insya Allah sampai jam pintan mangin niki ya Allah gimongan iku demaki wak dewe salu ala nabi Muhammad seteringnya tambah buket antukai pembahasan niki grup ahbab rasul kata setang wengging ikulau negenu kenyambut gawe ngiring ikulau ya nyambut gawe nyambut gawe salu ala nabi Muhammad ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhukaran ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhukaran Allahumma barikana Allahumma barikana firaja wa shakana wabalighana ramadhan ikhtirlana dunubana ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhukaran ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhukaran Allahumma barikana firaja wa shakana wabalighana rahadhan ikhtirlana dunubana inilah bulan puasa inilah bulan puasa bulan suci ramadhan inilah bulan puasa bulan suci ramadhan mari kita lakukan walaupun nombor dan jahat itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa baginya dapat ambunan ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhukaran ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jika telah sempurna sebulan sebulan lamadhan jika telah sempurna sebulan lamadhan tu naikkan tu naikkan zakat bagi patir dan miskin agar mereka merasa bahagia yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa baginya dapat sebulan ya ramadhan ya ramadhan jika bilhukaran ya ramadhan ya ramadhan jika bilhukaran Allahumma harika lana diraja wa shabada wabalina rahabada ifrillana tunubana mulai selamat kalo dan ya ramadhan sami-sami ya Allah diparingakan kepada kepala suku kepala sukunya yang di tengah siap-siap-siap interanto kemang sulit oh rasa repot-repot tapi ditampani nabontan bu sekda bu danding porkom pincang ayah ini nonsai usangat balurah jiwa putih buat jalis dalam panci seneng ngawer santri eh santri nih kengke ayah santri tapi mandan tua sedidik santri kablak-kablak santri nih ku tambah sholawat tambah mahabbah mudah-mudahan sakit istiqomah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin Allahumma salamake ngiringi sampe jam 1 subuh eh situ nih ku kulau mingga jam seteng jam sedosok kirang seprapat manda ke jam siji subuh masya om batin ngajirin telung jam seprapat tono bengertos bu seda bu danding ternyata banjar negara wongin geragas-geragas wajib kere telung jam seprapat mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa ternyata sakte meneposone ku seprapate iman ternyata sakte meneposone ku rubung ul iman seprapate iman sedangkan asabru nishful iman sabar niku setengahnya iman keing nopo antara sobar kali posok tingkatannya lebih tinggi sabar ketimbang posok karena posok niku sudah dalam kategori tingkatan wong joko kesabaran prami lo astawumu lohatan al imsaku sakte menek posok niku dalam arti bahasa niku imsak imsak niku artinya ngeker ngatur memanage jadi menawimpun imsak niku artinya yuk kita wismulai ngatur ngatur iman kula pandas doyo kage mengendalikan maksusah watekula panjedengan prami lo bersyukurlah kita termasuk biayi biayi ingkang kaparingan rohmat barokah kepanggih kali bulan ingkang mulia bahkan diwastani sayidu syuhur bulan rajanya bulan geniko bulan ramadhan maka kalau ada orang ketika puoso kok rasane aurab abot rasane kok merasa koyodene gak seneng niku pertanyaan besar sebab ternyata wong ingkang lakoni posok justru kedah berbangga dan rosak seneng gustialo niku tidak pernah memberatkan umatnya apalagi sekedar hanya posok soalnya maaf maaf ngapun ten dari wong ten sampai hari ini kabar buka meninggal dunia karena puasa seharian tapi kalau meninggal dunia karena kelaparan mungkin ada tapi udah ada yang namanya kabar berita duka habis puasa terus meninggal dunia nah tapi wong ten wongi tanggane kulau 6 buka posok minum sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan tapi nih kabar meninggal dunia karena berpuasa betul wong ten wong ten nikilah berkanya kita hidup sebagai wong islam plus di Indonesia halo 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 wong ten belanda wong ten teksas dan di negara-negara yang ngakunya maju ternyata kemarin baru dikabarkan mantan perdana menteri belanda habis melaksanakan suntik mati dan ternyata legal diatur pakai undang-undang di dalam negaranya suntik mati alasannya suaminya geniku mantan perdana menteri dan istrinya sakit-sakitan tak kunjung sembuh dan ternyata atas kemauan mantan perdana menteri belanda dan sudah ada undang-undang jauh saat direnge negara-negara maju yang lain mengadakan geniku suntik mati legal di negara belanda alasannya apa kok dilegalkan di negara-negara maju pertama katanya hak asasi manusia itu adalah hak setiap orang untuk ngatur kehidupannya yang kedua katanya kalau mati yang suntik mati ini adalah mati yang bermartabat saya malah tanda tanya Busek Dapu Dandim kalau memang disebut negara maju kok sampai melegalkan yang namanya suntik mati justru niku adalah negara terpuruk kenapa negara terpuruk? moso sekelas negara maju kok buatan sakit mengusahakan sakitnya satu pasien sembuh yang kedua moso nge saking tim kesehatan ataupun saking tenaga pesikis buatan sakit menguatkan mental orang yang sakit yang ketiga kok jor keluar temen keluargane nah niki kasing dimaksud justru negara maju malah gak maju bersyukur kita dan Indonesia tidak melegalkan yang namanya suntik mati walaupun dengan alasan kan benko ketika mati buatan merasakan sakit maning jeresa apa selengabuntan sangat yang diwastani tiang bunuh diri adalah memutus rohmatnya Allah berarti orang-orang nikau adalah memang wong sing pesimis tidak punya rasa optimis bahkan masih khawatir di nangisuk maka saya sampaikan orang-orang yang berpuasa adalah wong sing kuat imannya karena maupun gak dahar dalam waktu imsak sampai tong-tong beleng adhan mahrib dia kuat, dia semangat sampai mikir bahwa rohmatnya kalau begitu luar biasa bersyukurlah kita dan setiang umat islam bahkan kita hidup di Indonesia negara yang memang bukan negara islam tapi pakai aturan islam ih tepuk tangan dulu dong tidak semangat bangga kita sakit lampai kuasa kalau ada yang bilangnya teni ngumpuni kan orang yang boleh membatalkan kuasa adalah orang-orang yang diantaranya sakit musafir ibu hamil atau sedang menyusui memang ugeh tapi onten aturane diantaranya non sewo kange contoh kusyaloneku maring rohmat sak jembari-jembari rohmat bagi orang yang hamil atau ibu menyusui kok ternyata dia hanya khawatir kepada janin yang dikandung atau bayi ingkang dipun susui niku sak janin boten pareng khawatir seperti itu karena ternyata kange bocah bayi ingkang disusui umpomo ibu eko kuat angge ini pun lampai kuasa tentunya dengan ikhtiar ikhtikotnya yang kuat diantaranya sahur dahar ingkang cukup makanan yang bergisi karena memang ibu menyusui ingin melakoni kuasa maka justru bayi ini dipunparingi kekuatan ingkang dipunwastani sayidul iman gini ku wong wong sing kuat imane tapi ketika seorang ibu ingkang menyusui kok nonsai wong nanti ngecat lanyong rapuasa melas bayi ini nyong maaf maaf justru bayi ini niki datos bayi sing aleman bukan berarti niki memaksa tapi kecuali seorang ibu hamil atau ibu menyusui sudah berusaha sahur kemudian di pertengahan hari kok ternyata pia mba ingat pun tak sangat lemes karena memang harus menyusui kemudian harus membatalkan kuasanya maka silahkan panjen dengan menekom bayar kodok tapi kalau plus panjen dengan khawatir kali bayinya maka mba bayar kodok nyarutang kodok lang plus mba bayar vidya selengah pun ten ingkang sangat tiang-tiang ingkang ibu hamil utawi ibu menyusui dia kok memang sangat-sangat lemah ketika ngelampai kuasa maka tetep boleh membatalkan kuasa ingkang tiwas tani pun meniko nyambung urib utawi nyambung nyawa karena saking buatan kiyate ramiloh niki yang akan kita bahas ngepon meneko ten kitab i'anatut tolibin anu ngat sini sampe jam 1 ngga lusuh bukan? mulai buket niki lu serius banget niki terus membahas kitab warangan niki ten genek kitab i'anatut tolibin orang yang dimaksud nonsewu merasa puasa niku berat puasa kok rasanya abot mung sekedar orang mangan orang inu gak gaul umpul kali pasangan halalnya kok merasa abot niku sebabnya ada dua yang pertama ta'amul iftor saya ulang ta'amul iftor tulis eh ngasta buku napa mboten sebelah kira assalamualaikum bu ngasta buku napa mboten kebiasaan sebelah kanan sebelah kanan assalamualaikum bapak kebiasa 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 pulpen apa mboten ini labu mencurigakan saya setiun ini dalam bapaknya ngasih buku apa badan pulpen apa badan orang ngawa buku tapi ngawa pulpen ngapun di pulpennya dalam kejokongan sekarang kan orang diterulis orang tadi orang tadi gak masalah saya gak ada niatan mucawak tapi niat kita ngateng ke bapak ibu bukan kalau berarti sombong pamer datak ng kitab apa kitab apa dijelaskan badan tapi saya setiap dine panjeningan mantep kalau gak ngaji orang sembarangan kalau gak ngaji orang memodal lewat internet mboten kalau ngaji memang sekedar lewat internet kalau khawatir nyesuk nang akhirat mbah google orang tanggung jawab lho maaf maaf begini begini ini jamannya jaman modern anda jenengan silakan jenengan nginjing 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 sakit melebat suarga teng suarga jenengan pelampang pelompong kenapa pelampang pelompong sepisan ke wifi ini orang nyandak tekan suarga yang kedua teng suarga langkah bakul pulsa bakul pulsa nampu suarga bahwa neraka burung kena yang kedua kalau sudah ngaji teng channel youtube tolong jangan menyepelekan sama kiai kampung ampun nyeptelekan ustaz tengdusun walaupun anda tengta alimul muta alim ini aku gak nganggir dasar malih tengta alimul muta alim kita orang tua berhak memilih anak kita mau dititipkan ke pesantren mana ke kiai siapa boleh jenengan milih Dewan Asatif ustadahnya mau milih pondok pesantren salat atau yang modern itu hak preogratif orang tua tapi mohon maaf jangan menyepelekan karo ustaz kampung kenapa kiai kampung ini ku tombak utama ten masyarakat saya pernah berangkat ngaji agak tersinggung sedikit ngapun ten pak haji wahudi pulis niatnya pamit ya saya kulacungi jempol tamu undangan itu meja ini untuk tulis ini nemtek sendiri-sendiri khusus supaya tamu faibi boten cambruh kali tamu umum saya lo dukung cuma ternyata meja ini ku tulisannya meja bupati kiambek meja camat kiambek dan ramil kiambek kapolsek kiambek meja lurah kiambek giliran meja meja ini kiai kampung tidak dosakan setunggal meja mak seretet tulisannya kiai lokal tak matanya kita ngerti kita ngerti doang ane wudhu mergok kiai lokal betul kita ngertos tung-tunane sholat mergok kiai lokal leres ngerti semoga turutan mergok kiai lokal betul sampai semoga alquran mergok kiai yang direwangi ucap lokal dan ucap lokal berpelit ulang 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 kiai lokal ini ku tombak utama teman masyarakat sebab kita ngerti doang ane wudhu mergok kiai isa mocha kuran mergok kiai ngerti doang ane sholat mergok kiai sampai amplopi mumpun lewi gede ketimbang amplopi kiai tirisan ini ku pak kiai sepulai pusekda sarung siji-sijin ngerti ngepir ngelinting mentul-mentul kesok bekar motor ngerti ngeraja duit ngerti ku sarung pak yai MBCNU kecamatan Sigalu amplopi kulo lebih gede ketimbang amplopi pak yai Sigalu tapi masalah amplopi dungan lewi ampuh dungan neki kiai kampung ketimbang dungan yang mumpuni tepuk tangan dulu dong segede tua tapi perintah keprok barang nenggu soalnya maaf-maaf pun tanisangat tinggal kata ke lokal nenggu kagungan sifat asyaduruh saya ulang-saya ulang ke kampung nenggu kagungan sifat asyaduruh dungan nenggu gampang nyambung kali Gusti Allah kenapa ke kampung doa nenggampang nyambung kadang-kadang maaf walaupun mucudakentian kenduri sekarang pedewek di sambang dalani sambang dalani sing jilang gunang prabatan alpatega kadang sekarang pedewek tapi ternyata asyaduruh doa ke kampung gampang nyambung kali Gusti Allah karena maaf ngapun ke kampung kagungan sifat mucal ngaos tanporosopamri mucal ngaos boten ngarapare bayaran mucal ngaos boten kepingin viral disorting youtuber kepingin terkenal boten bahkan mangkat tindak mucal ngaos boten nge sarung branded boten ngegem jasing ke yang ke yang bahkan mucal ngaos gak pernah numpak mobil pacero soleran duit nge nyambung nge kampung mumpung kata pengusaha perempuan khususnya malah kita kerawan ketua gabungan organisasi wanita atau goe kabupaten panjang negara ibu acah sireceki se menikau ibu sekda kabupaten panjang negara tepuk tangan sekindah mali ibu alhamdulillah juga kita kerawan ketua persid kartika candra cabang panjang negara ibu dia teguh prasetyanto tepuk tangan yang itu alhamdulillah sing keprok utangi lunas kabe sing amine banter utangi muka-muka rezekir sing barokah ternyata beliau adalah salah satu contoh wanita-wanita berdikari karena dibalik suami yang sukses pasti ada doa istri yang mustajabah tembus langit itu orang tepuk tangan maning tepuk tangan maning mbak penampun labu acah lis niki pun pikantuk ridok saking sang suami pak haji wakuti kange mengelola rumah makan iwak kali niki niki perempuan-perempuan yang hebat soale diwastani perempuan hebat wong wedok mis terjun tenng usaha wong wedok mpun terjun tenng gene masalah kepemerintahan maka harus menyampingkan sifat feminimnya supaya iso bener-bener jadi wanita yang dewasa sebab memang tiang estri niku maaf ngapun ten kawit isuk mantisuk dina-dina isi gaweyan prok pulau lang pulau lang pulau lang ibu rumah tangga kawit subuh ketemu subuh dina-dina isi nek reka-reka tuna ngopini bocah asa sambil kratong mbaik pake bocah sekolah bareng kesel saya bimbang ini kan melumah dina-dina isi gaweyan maka maka disebutkan oleh ganja nabi an-lisa u'imadul bilad perempuan adalah tiangnya negara kalau perempuannya baik keluarganya kuat tentu negaranya kuat tapi wain fasadat fasad al-bilad wawadunnya rusak keluarganya rusak negaranya hancur maka diceritakan tengkitab khilyatul awliya ada seorang wanita yang damel huru hara tapi jadi jatuhnya ada hukum gini ternyata seorang salah khusoleh namanya zakarya al-angsori kagungan santri jumlahnya ribuan dari ribuan santri ada dua santri kesayangan namanya imam romli kalian imam rafini ternyata setelah ilmunya cukup meniko romayai ingin dikankal koro santri rono awak mukarimukim ini masyarakat neis mukim debojo jolali tetep langgengkeng ngaji carang langgengkeng ngaji santri sepuluh ulangan santri senajan amung sepuluh santri nemung telu ulangan santri senajan mung ulangan anak bojomu ikut seneng langgengkeng ngaji ketika santri pun kondura sedanten dua santri ini dipuntim balik kalian sakar ya alang sorry ternyata meniko imam romli ditugaskan oleh sang kiai ceramah tenggen kalangan elit kelas-kelas pejabat kakap sekda gandim kapol sek kapol sek kapol res pak kapol sek insya hari ini datang baloknya tiga manggih kondur boten nge balok langsung mawar kompol siap melaksanakan tri berata Terang saja Pak dan Ramil Bu Persid Dulu saya juga cita-citanya Ketingin jadi Persid Bu Malah sampai kulau ngapalakan Sabta Marga Sabta Marga Sabta Marga Satu Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang Bersendekan Pancasila Dua, kami patriot Indonesia Pendukung serta pembela Ideologi negara yang bertanggung Dan tidak mengenal menyerah Tiga, kami kesatuan Indonesia Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Empat, ingin tahu lanjutannya Pak dan Ramil Undang saya di markas Anda Yang jadi tentara Ingat dunia sementara Yang jadi polisi Nek menteng galek ning tengah gili Ngati-hati Malaikat satu detik mentelengi Sehingga di lurah Rajib ibadah Pak lurah Apa maling pun Dua bariwadu Niki sampai jam setunggal Niki nambah kemana santan Tenang Tentang Duit-duit Saluh ala Nabi Muhammad Tentang 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 Imam Romli Ditugaskan oleh sang guru Ceramah dakwah ini ku Tengkalangan kelas-kelas pejabat Memang DPR Bupati ini ku Sasaran dakwahnya Imam Romli Bikantuk Dawu Saking guru Namanya santri Kalau udah Bikantuk Dawu Semboten Saya ketika Gugat Sepoko Ke khidmat Wayai Ngati Langgeng Ke ngilmu Sampai Langgeng Ke berkah Ngilmu Guru Tapi ternyata Berbeda dengan Santri Kesayangan Yang bernama Imam Rafi Imam Romli Ceramai tengkalangan Kelas-kelas pejabat Kakak Tapi kalau Imam Rafi Gwane ceramah Karo Wong tukang Gwolep Iwakali Tukang Deres Tukang Matun Tukang Daud Niku Sasaran ceramahnya Imam Rafi Sangat berbeda Kelas Tapi Dua-duanya Mbuteng Nasing Sipatnya Iri Tenggi Karena Wistikantuk Dawu Saking Giai Yang akhirnya Ketika Sampun Masing-masing Tugasnya Dijalankan Imam Romli Jadi Giai Sugih Dan Imam Rafi Tetap Istikomah Ceramah Tenggi Kalangan Mau Satu ketika Imam Romli Karampun Dato Giai Sugih Kelingan Kali Konco Kamare Tengkondok Pesantren Gini Giai Imam Rafi Akhirnya Dikasilah Surat Meniku Imam Rafi Kumpul Makan-makan Silatur Rahim Sesarengan Tapi Ternyata Untuk Makan-makan Betenteng Dalam Imam Romli Secara Aturan Kalau Yang Undang Kan Mestinya Dalam Tapi Karena Ternyata Imam Romli Menjaga Perasaannya Imam Rafi Akhirnya Singgolet Rumah Makan Bayari Makan Imam Romli Nanggone Rumah Makan Iwakali Pulis Sprinter Pengak Ternyata Ternyata Pas lagi Makan Rumah Makan Iwakali Imam Romli Nikin Pun Biasa Makan Rumah Makan Iwakali Pulis Dan Untuk Kedahar Segane Orat Dihitung Segane Dihitung Antinyong Bojong Dwi Anak Burung Rambu Segane Dihitung Ternyata Karena Rumah Makan Pun Biasa Dados Kunjungan Imam Romli Imam Romli Niki Diajak Makan Ternyata Imam Romli Niku Bener-bener Tersenok Kali Konco Pondo Akhirnya Imam Romli Nangkat Rumah Makan Iwakali Bulis Nggak Bojo Masing-masing Imam Romli Bawa Bunyai Imam Raufi Ngeh Betul Bunyai Ternyata Setelah Ketemu Rauhse Seneng Puluhan Tahun Badan Kepanggih Saling-saling Sama Berjuang Dakwah Akhirnya Di Acara Jamuan Makan Nga Punten Sangat Seneng Mampap Lambe Lambe Wadun Pan Ceng Orang Kana Orang Kene Padahal Beranyake Bu Kelase Bunyai Istrinya Imam Romli Istrinya Kaisuki Tiba-tiba Di Pertengahan Makan Kok Ngomong Begini Ngolet Pocot Tuli Kayak Nyong Pocot Gue Singkiai Suki Dati Nek Gawai Pesantren Orang Gawai Proposal Orang Dadak Prentah Karo Santri Kona Del Tanggalan Kayak Nyong Giai Suki Dati Nek Pesantren Jalak Sumbangan Nek WD Pondasi Pondasi Dew Kayak Nyong Bojok Yaisuki Kata Istrinya Imam Romli Pas Lagi Makan Imam Raffi Santai Mawan Kurung Hal Itu Biasa Tapi Istrinya Imam Raffi Mauna Ging Ngunya Orang Ngunya Maning Mangkel Kelewat Isin Tapi Yoh Dongkol Bu Kurung Istri Nek Yaisuki Ngucap Ngaten Bojone Imam Raffi Kelakep Meneng Ragele Ngunya Suaminya Langsung Dijewi Ditewet Nang Sing Wadun Bali Bali Suki Sing Ngan Ngucap Ya Mengkau Disit Nah Nambai Bejel Mangan Kus Bali Suki Rambun Balirew Is Mandan Pantes Tanggir Bawadun Jengkel Kan Gigi Ibu Ya Ya Belajar Jengkel Ternyata Sing Istri Niku Kadung Kadung Pikirannya Putak Kurung Bojone Imam Romling Ngucap Ngaten Rasa Nggak Enak Wadun Niku Gede Geng Sini Tunggu Pirsan Nimon Sing Madun Sing Salah Sing Jaluk Ngapura Sing Lanang Wadun Niku Tinggi Geng Sini Ternasuk Ternyata Sorang Punya Imawan Saket Krosok Ati Tersinggung Buali Ngetepet 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 Ngetirak Agidir You know Acara Kenapa Gih Bali Orapamitan Ngiprit Ngetepet Bojone Imam Raufi Bali Ngetepet 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 kira-kira berponalung singestri kontur disit Imam Rafi'i pamitan nyaterp ngebersi wadon ya Allah wong wadon anggres kadung jengkel baling ngipit jenorakna diuber petik 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 Hai tekan membuah kelawang sekarabedek nutup buantara rapat cukur melepuk kamar terutang kemurebe wadon segera turuk kemurebe sangil cutik-cutik aneh gue pak Hai mumet imam Rafi'i janeh tapi nih ku nambah pertama Imam Rafi'i pun kaget istrinya punya sikap hal seperti itu Dugin dalem dengan amat lemah lembut buka lawang deh dengan begitu halus sang suami tetep manggil istrinya ayang mbep orang jengkel kan ikilah ngilmune Pak Haji wakudi ngetan seorang ulama orang yang alim wong lanang cerdas niku nggak mungkin kersonnya neni istrinya saya ulang-saya ulang wong yang alim-alim Niki lo tapi orang yang alim ngerti ilmu agomo se jengkel apapun suami yang yang alim nggak mungkin neni istrinya karena orang yang alim Niku paham suami kok sampai nyeneni gentak nyentak karosing wedo hilanglah keberkahan doa seorang suami ibunya langsung lodek sila nang gue rungok mah orang saya dicuok nang kene cuok neng kong ngerang dadak langsung diodek weh rungok nang imam Rafi'i nggak jengkel walaupun istrinya ngaponteng dalam tanda petik ngisi ngisi nagen tapi sang suami gini kemah Rafi'i ngucap mak konten opo tetap ngangge bos halus konten opo deneng go jengkelnya suaku nembelo sumur-umur rumah tangga nankar roh awakmu aku nembe beruh awakmu jengkel kayak gana ngapa walapapa jembreng kupingi jembreng kupingi astavir lo nyong nebek apa ngorak rungu kebojone mamromli ngomong kaya eh bener kebojone mamromli bener ngomong kaya-kaya bukya dadi wonglanang gue apa mana jadi sekali-kali langgang gredudang sekda kemangkat dungdanang DPR kelas pejabat diangkati lurai pilihan umuran ya ditampani pak sekali-kali beda dikeiman dan sugi pak dilengke sarung imam romli BHS RGT 500 jasim lipis banget pak ya Allah indeleng rikad jenremitayani sarung pimentul mentul gigwe sekali-kali lapak rakyatang deh sepeda motor aja motel pit bagaiki nyongkan kepingin pak kaya punyai 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 sing liane sing tulangnya metokor-metokor kaya kaya pak sing nanti tekan sikut nopo jawabannya imam rofi ini oh dadi uke mbojo karonyong kekit min ngempet isin ya ya meletak sumpah di nagekwe nanyong naik sampe narep dadi bunyai bojone nyong ya ayuh dadi bunyai sing andap asor tapi naikwe kegimiran bandha ayuh tek jakwe maring pekarangan buritan ayuh mangkat sigi maring buritan maring pekarangan noagi jengkel-jengkel kumaring pekarangan istok geret sang gaya kumaring pekarangan manut sama sigi sang istri pun nembih meriksani sang samit jengkel luar biasa manut tung sing nanang skadung jengkel dugi pekarangan tengwingking umah imam rofi bilang karo sing watu keh yat pacul sing watu semulan dilodok pak jangan-jangan nyorap di pacul ngapang macul ikwe ngep pacul ikit bian kwe ngep itu pacul iwannya nyong nyorap macul kenangkeneh ngep pacul sende kodawa ngundut pacul sing istri barang wis nyot pacul nusyupak si maten pun cek anu pun pedih nih lagi pacul ngep karangan nyong ngep jengkel-jengkel kon macul macul segi manut sing istri manut macul beton pati jerobak bet-bet ternyata setelah dipun paculi tanah pekarangan yang buatan pati jerob onten pedih yang didalam pedih nih kubungkahan emas kali berlian plus gepokan dice pirang-pirang imam rofi bilang sama istrinya delengan syukih apa ragi bojong malah nyong kaya kene paling syukih sekempelang keneh is kwe milih siki nekar tadi bojone nyong ya yuh tadi punya isi nganda pasor temik sampeng kegimiran kerodunya ngonoh bojone kwe bandan nyong tapi ternyata namanya istri kiai yang dikwengkang diwastani punya walaupun sifatnya sama umume wong wadon tetep kataringan nur berkah ngilmune suami terus nek bojo kiai walaupun jengkelnya sifatnya dan sami kali umume wong wadon tetep uli berkah nur ngilmunya wong alim ternyata sang istri ngucap ngarong sing lanang karo imam rofi ya omoh pak orang maneng maneng nyong kaya kwe nyong jah luka pura ya pak ya nyong orang nyadak cipulih sambian paling suki setesa kembelang kene ya orang papa pak jendengkan orang ke imam romli men sing suki imam romli orang papa senajan saru ngecila mentul mentul kesaru si teganduli 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 pak akhirnya yang tadi ne cengkelan nesu ternyata tetep dati harmonis malih ni ku istrinya imam rafi'i dan bagaimana dengan bojone imam romli tekan ngomot taktarnang imam romli ni mak jagung nge bang nge prakteku lo orang nyong jagung arat nginum utawa kesel mboten curigaan banget karo bunyai pada surudon jendengan nge pak konten nopo patut kimiki ngomong kaya kainan goni wakaline bulis diruk nafok sepirang-pirang isin karo kaji wakudi isin karo busa ikda karo budandrim nyong suki ora sepirah ama angger gue maning-maning ngomong iku nyong isin nah nyongkin jaga marwain jenengan pak kan jenengan bener kiai suki wong kawai pondok orang kawai proposal ko ronde tak perintah santri ko nadul tanggalan barang nge jaga marwain jenengan ben jenengan tambah ganteng karismane wala ma kiai wingi sing bangun pandasik wih duit lambu segda kiai bisa nganti tumpuk bakta pesantren dwek kiai wingi nambe pilihan caleg DPR ma nambe pumilu wingi jadi sing bangun segala galan nge nyongkur ketitipan mela nyongku ngone cerama bisa nengyong mandan dieng-eng nganggu sarung BHS mbarangan nyongki lagi belajar muktadul hal muktadul makum menempatkan sesuatu sesuai porsinya menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya nyong diundang karo busaik damasenggane sarung ngelinting esok beker wangan nana duit nyong tuku dan kira nengyong mandan mandan bergairah ngone cerama semangat ngarepe pejabat nyongki ora suki mergang ilmu nyongki ora nyong ketitipan ngilmu sekang guru nengyong nyorah nyana sampe nge si pake iku ni dati wong waduh nyong sekitak sumpah gue anggar gue kepingin rusna dati bojo nyong ya ayuh dati bojo sing ngalim dati bojo sing bener-bener tawadu tapi naik sampe ngomilih bandan nyong nyong tak emet tuh sekang omahku kayak nih ngonek gue bojo karo omahku yajak ke iku pak nyongger bojo kero bayi sabay bateng nyong siapa pak ajak ke iku pak nyonggara maning-maning nyong tak jaluk ngapura karo sampe rasak jaluk ngapura karo nyong jaluk ngapura karo bojo ni imam rafi iya nyong bakat dari gaada tapi nyong goni mangkat dari gaada goni jaluk ngapura dari imam rafi tiba diri ya pak ya pak diri ya iya pak diri nang nyong wah diri tenanan jaluk ngapura adali imam rafi ikali imam romli ni ku ngimbat nonton masalah oniku adalah sifat aslinya perempuan ni ku ngatan nah dari kasus nikilah tengkitab hilyatul awliya kita dijelaskan imam romli kalian imam rafi ngamal satu penelitian dan ada keputusan kalau seorang suami wong lanang menalak istrinya saat istrinya sedang haid datang bulan justru talaknya tidak bisa sah talaknya talaknya sah ketika seorang laki-laki ngucap tapi kalau istrinya ditalak dalam keadaan haid datang bulan justru membuatkan sah talaknya membuatkan sah kejatuh kenapa karena ternyata secara pesikis secara ilmu kesehatan tenang tiang istrinya ketika sedang haid datang bulan pikirannya ni ku ngak stabil labil mulai ni bakul sega goreng langkasin wadun bakul sega goreng lanang kenapa maaf-maaf saking hormon ni wong wedok lagi haid datang bulan kadang kepingin pedes wis pedes sana menurut daya ke kurang pedes dan ni ku mboten sadar tiang istri berarti ya Allah para salafu soleh orang-orang alim dulu antuk penelitian ni ku luar biasa terus sampai imam syafi'i nda melbab masalah haid ni ku sampai sembilan hingga dua belas tahun antukendamal penelitian saking rumitnya jenengi makhluk bersepesies jenis kelamin wedon ya ku yang ngeriting kanan beloknya kiri ku emang dan kenapa saya sebut satu penghormatan dan harus mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengusaha perempuan para pejuang-pejuang perempuan karena pasti ketika selagi serabung apalagi sebagai seorang publik opo meletang kepemerintahan harus mampu bukan menghilangkan memanage menyampingkan feminimnya sahabat awis sifat-sifat perempuan dasar untuk bener-bener bisa menjadi contoh dan teladan bukan menghilangkan sebenar malek tapi sahabat awis disimpan sifat feminimnya untuk bener-bener mampu disebut pengusaha disebut seorang publik figur opo malih mendampingi suami menjadi seorang pejabat maka alhamdulillah tidak menikul ibu hajelis ini pun kagungan usaha mungkin pun cerita tetap ini adalah berkah seorang suami maaf-maaf ngaponten bagi pengusaha-pengusaha muslimah maaf sepindah malek lo sampe akan supaya kita jadi perempuan yang tetap martabate seorang perempuan saakeh-akeh wong watun goneh hasil nyambut gawe neku tetap kalah berkaeh kalih wong lanang antoke cari nafako istri tidak ada kewajiban cari nafako tapi suami di dalam cari maishah kerja nyambut gawe neku satu kewajiban maka maaf walaupun istrinya bergaji lebih besar ketimbang sang suami contoh ini wong lanang mengulih duit sedina embret wong pulewung gole golet iwak kali atau matung dauteng sawah tukang deres sedinten wong pulewung poko yang apa mesti diparingakan kali istrinya niku kangeh mencukupi kebutuhan keluarga mesti cukup sedina jana mengulung pulewung tapi walaupun tiang istri maaf mencari duit lebih banyak ketimbang sang suami bukaya ngapa ngonek kata ngoleteh tetap buatan sakit mencukupi kebutuhan keluarga mesti kurang mawon soalnya menawi tiang istri merasa dirinya maaf menjadi tulang punggung pada dia masih punya suami dia menganggap bahwa dia bisa mencari duit sendiri orang saya jadi istri mending jadi randa baik unge rata-rata randa apa mending randa cerai uh kepingin ini ku dia merasa sudah move on mis bener-bener bisa dewek tanpa sang suami dia sugi dewek dan rata-rata randa kuat orang kuat jadi kuat kuat nah ngasang gas LPG kecil dan gendeng bocor pinter menikin kelapa bisa kesam berbeda randa kemplang beda mana randa kemplang hihihi hihihi randa kemplang anun sewo pak lura meriki tanggine kemplang kata randa kemplang hihihi hihihi oh kata malah pak lura apal banget malah curiga hihihi hihihi karena yang menerima PKH menerima PLT ini ku dah antaranya randa-randa miskin ngatan gai pak lura masya Allah makhter rempah nung saat maka saya sampaikan sepinda mali tiang estri teteplah jadi tiang estri, mau jadi perempuan berdikari silahkan tapi tenang, wong wedo ingkang sagat usaha nyambut gawe niate, ngontoke kerja nonsewu, bantu suami ini ku berkah luar biasa tapi maaf, kalau sampai jeningan menjadi seorang pengusaha anda merasa bahwa anda menjadi tulang punggung ngapun tan ingkang kata ini kumbutan sagat anda dosakan berkah keluarga, diniatakan anggen cari rezeki dikantuk rindu dari suami menjadi seorang pengusaha, maka insyaallah berkah kan ke keluarga, amin Allahumma, kembali kembali, ingat sini sampai jam kemana nih ku sa estu ibunya kuat sampai jam siji kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibunya kuatnya ramai ilu-melu mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, amin Allahumma salu ala nabi muhammad lamon mendungse dicupok lawan kesenengan lan kemewahan huri pesarwa kecukupan pepingin aneh keturutan dewe ngomong ganti kempang ikikan ikikan ukrahan selamat menikmati selamat menikmati selamat Al-Fatihah 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 Kalau seorang atasan atau bos majikan Ketika tahu karyawannya sedang berpuasa Kemudian sang majikan meringankan beban nyambut gawe Yang wong sing lagi poso Maka jangankan suargo Kenikmatan suargo orang mawi di jalu Khusus kangge seorang majikan Bos atau atasan ingkang Damel keringanan karyawannya yang sedang berpuasa di bulan Ramadan Tapi jangan sampai wong kok lagi poso Nyambut gawe sengaja nggelendreh Wong biasane kuat gawe Bota sepuluh Dume lagi poso mau tuk siji Ini gue buatan pareng Kalau memang masih kuat Dengan keadaan berpuasa Maka sesuai dengan optimalit yang nyambut gawe kerja Tapi maaf-maaf ngapun Kok antu ke poso maki niki dipun wasteni tengkitab Ia anatu toli binara sarasen Nyambut gawe ni datu semales-malesan Maka niki pun tidak dibenarkan Tenggene syariat islam Karena ternyata merugikan sang majikan Maka tetap dengan cara Antara majikan kali Bawaan simbiosis mutualisme Saling menguntungkan Dengan pakai aturan yang ada Maka dua-duanya insya Allah pikantuk suargo Amin Allahumma Amin Allahumma Maka maaf Kalau niatnya salah Tenggene romandun Nyambut gawe kerja Dadi kuli Ternyata orang kuat Juru membatalkan puasa Memang niatnya cari nafakoh Ini gue boleh Nginjang-nginjang dikodok puasa Tapi kalau niatnya mau ngarep Men ngesuk badap Bojone nyongan gue kalung Dadi nyontek Dadi kuli Nah ini pun niatnya binten Nggak boleh Bahkan ini ku termasuk ke makruh Antuke batalake poso Hingga mendekati ke haram Soalnya nopo niatnya pun binten Ngesuk badap Bisa ngelepah Umay ini Ben kramikan Marmer Karo granit Yang baki datus kuli Mboten kuat Memaksakan diri Ini ku yang nggak boleh Tapi kalau niatnya nafakoh Untuk ngempani anak bojo Dalam satu hari Mangke buka puasa Tetep onten daransin Tidak haram Neku kok ternyata Antuke kerjo Bener-bener Melebih kapasitas tenaga Boleh membatalkan puasa Dengan syarat nginjing Tengsak jawi ni Bilang ramadhan Dipun kodok Meneko puasa ni pun Alhamdulillah Neku pun jam Jam pinta ni Ya Allah Setengah rolas Wow Kulau mingga jam Setengah rolas Buka jilis Neku setengah rolas Beti ngajinim pun cukup Neku nge Tereng Tereng cukup Nanggap dewek Pangampun tening kangkada Bulis niki pinter Tindak goboge Kulau niku maksa Nganti ngerintih ngerintih Manager yang lo pun atur Pun botan nonton Jadwal bulis Niki nonton paling nginjing Torong yupi tulikur Ya Allah Ngurung yupi tulikur Ibutu nengus Padang dwek buyut Barangnya Botan kanti bulis Karena jujur saja Kalau bulan ramadhan Kulau Khusus Kenggih Mitaim Ngibadah Kenggih khusus Keluargi piambang Karena klo jarang Sangat tenggeri Klo kepingin sangat Nicipi dati Kayak Menungsa temenanan Gatuh seniku Ya iya Ketinyin sih menungsa Seniku Cuma menungsa Tenanannya ku Tarawih Sareng Teng kampung Teng masjid Niku kan Rauh seniku Atmosfernya berbeda Klo sering Datus musafir Solatnya niku Sembarang Sak panggonane Ibu Terus klo kepingin Nicipi romaldon Tenggerio Sudah empat tahun ini Romaldon Setiap bulan Romaldon Jadwal Teng televisi Klo cancel Harusnya niki Klo Teng Indosiar Karena khusus Untuk aksi Asia Klo kaget Bintang tamu Full Kepingin Teng Indosiar Klo niki Tenggeri pun Tenggeri pun Denggung Direksawan Terus memang Klo ditarik Malik Teng Indosiar Sampai kemarin MNC TV Niku khusus Melawi Lebar subuh Niku setengah Tujuh Memang Klo saren Kali Irvan Hakim Niki Unten Project Tenggeri Kange Bulan Romaldon Tapi Klo panci Matur Kali Pihak Televisi Sementara Udah Empat Tahun Niki Memang Klo diundang Televisi Sementara Klo cancel Karena Memang Pengen Bener Nicipi Romaldon Teng Kampung Kena Tidin Tentang Perjalanan Hampir Mau Klo Dati Perawan Tua Sanda Kewis Pindah Status Seem Buatan Perawan Tua Tapi Perawan Mepet Niki Dan Pingitan Niku Kepribun Nik Dipingit Niku Ngentikannya Minimal Dua Minggu Mboten Keluar Rumah Bulemon Klo Mboten Sakit Nicipi Pingitan Datus Pingitan Niku Memang Mboten Metung Ngomah Sama Sekali Pingitan Nginjang Klo Teng Menjeroh Mobil Mawon Sampai Dua Hari Menjelang Ijab Klo Bulemon Klo Teng Pengajian Dan Syawal Niku Kata Sangat Jadwal Yang Memang Sudah Tiga Tahun Nantok Ngantri Makan Nose Bulis Niki Matur Maksam 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 Manejere Klo Mbukaki Buku Jadwal Kiyambuk Masor Ndina Kosong Ngarep Najin Anggone Bakuli Wakali Waduh Si Jadwal Biambak Akhirnya Sampai Manejere Klo Matur Ngi Make Kletak Kerembukan Kali Mumpuni Akhirnya Memang Romantun Niko Adalah Bulan Bulan Khusus Lan Jadwal Niko Adalah Orang Orang Yang Panitia Khusus Khusus Kayak Bu Lis Niki Sing Maksam Maksam Modele Nganten Maka Alhamdulillah Inilah Kami Keluarga Besar Iwakali Bulis Tepuk Tangan Dulu Untuk Panitianya Luar Biasa Terima Kasih Juga Saya Sudah Dipaksa Untuk Ganti Kostum Ibu Ya Allah Nganggu Niki Alhamdulillah Kulang Gio Nambil Niki Nganggu Jilbab Blus Blus Nkada Niki Serapa Apalah Bukanya Apa Bentuk Ya Rapa Apa Nguno Dalam Ngar Payu Nkira Apa Nambil Nganggu Jilbab Model Niki Buntar Buntar Memet Alhamdulillah Setengah Rola Niki Bener Kurang Semenit Alhamdulillah Yang Pertama Ini Keluarga Besar Iwakali Bulis Mengadakan Pengajian Hari Ini Saya Bukan Nonton Sombong Pamer Tapi Menjalankan Wasiat Sakin Tiang Sepuh Dan Alhamdulillah Putra Wayah Sangat Mendukung Kegiatan Sosial Dan Keagamaan Ibu Tiang Sepuh Mudah-mudahan Bapak Haji Baca Lis Sabdura Putra Wayah Kabaran Sehat Panjang Yuswa Yuswa Manfaat Barokah Sudoyah Hacat Tarsat Ijabah Kabaran Sehat Kita Semua Dipun Tetap Iman Ditetap Islam Ditandai Ikhsane Husnal Khatimah Ingpung Kasane Amin Allah Humma Klosun Rampung Kontur Rampung Jengkar Rumin Awis Sama Kek Doa Klosun Kanti Sangat Romok Ya Ingkandere Mengimami Doa Klo Mbok Klosun Putri Seorang Kiai Memper Dati Mantu Kiai Tiring Mantu Nimpin Doa Dati Pun Imami Kalian Romok Ya Mantu Rembanun Sangat Yang Pertama Ibu Sekda Ketua GOW Kabupaten Banjarakar Ibu Acast Rezeki SE Ibu Dandim Ugi Ketua Persid Kabupaten Banjaragara Pak Forkom Pincang Bapak Yaya MBC Pak Kapolsek Pak Kura Matur Bandung Sangat Setoyot Jajaran Saking Aparatur Pemerintah Desa Sigalu Matur Bandung Sangat Kalis Setoyot Keluarga Besar Rumah Makan Ewa Kalipulis Sadria Putrawaya Keluarga Besar Saking IP MI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kabupaten Banjaragara Mudah-mudahan Sakib Berdoa Moke Penjalan Kondur Kanti Wilujang Widodo Liri In Kalis Saking Sambi Kula Menopo Sakit Pinang Gimali Wantan Sanes Mas Amin Allahumma Setelah Panyaki Pampun Usik Kuman Sibidak Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayur Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Sabag Nasiril Hakdi Bilhaq Walhati Ila Siratikal Mustaqim Wa Adha Adhi Hakk Kedri Wa Miktarih La Adhim Amma Ba'ad Hadaratal Mokhtaramin Walmukarramin Para Alim Para Ulama Para Satid Wal Ustadah Ingkan Tansah Kulo Hormati Ingkan Kaulo Cadung Barokah Ilmunipun Wabarakatuh Ketua GOW Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banjarnegara Panjeningan Ipun Ibu Sekda Ibu Hacah Sri Rejeki SE Ingkan Tansah Kulo Hormati Nunindih Ingkan Tansah Kawulo Mulia Agan Wabarakatuh Panjeningan Ipun Ketua Persid Kartika Chandra Jabang Banjarnegara Panjeningan Ipun Ibu Dandin Ibu Tiyah Teguh Prasetyanto Ingkan Tansah Kulo Hormati Nunindih Ingkan Tansah Kawulo Mulia Agan Wabarakatuh Segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Ingkan Kulo Hormati Wabarakatuh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sigaluh Wabarakatuh Bopo Capat Yang Dalam Hal Ini Diwakili Panjening Ipun Romok Iyai Saking MWC Kecamatan Sigaluh Ingkan Tansah Kulo Bapak Kapolsek Dari Sektor Kecamatan Sigaluh Beserta Anggota Ingkan Tansah Kulo Hormati Bapak Dan Ramil Saking Koramil Kecamatan Sigaluh Beserta Anggota Ingkan Tansah Kulo Hormati Wabarakatuh 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 Saking Menengah Dekin Mencurigakan Bopo Kepala Desa Beserta Ibu Beserta Perangkatnya Yaitu Seperangkat Alat Sholat Dibayar Tunai Bapak Sedis Bapak Kadis Bapak Gede Bapak Gede BPD Bapak 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 RT Wantan Insigaluh Ingkang Kulo Hormati Wabil Ah Khos Dumatong So Hibil Hajat So Hibil Walimah Singar Banjeningan Ipun Bobo Haji Wahudi So Ibu Ajah Lis Sulis Tiawati Saya Minta Tepuk Tangan Dulu Dong Keluarga Besar Rumah Makan Iwak Kali Ibu Ajah Lis Alhamdulillah Sak Keluargi Kaparingan Sehat Walang Afiyah Mudah Mudah Kanti Sodakoh Dinten Meniko Banjeningan Bapak Haji Wahudi Ibu Ajah Lis Sak Keluargi Sak Duryah Putrawayah Tansah Dipun Tetapakan Imane Dipun Tetapakan Islame Dipun Tambah Ikhsane Kaparingan Sehat Panjang Yuswa Yuswa Yang Manfaat Yang Barukah Kaparingan Duryah Yang Solih Solih Sumram Bah Dumateng Kita Sudoya Poro Jamaah Amin Allahumma Amin Wabil Ahus Dumateng Keluarga Besar Saking IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Banjar Negara Beserta Segenap Seluruh Pengurus Saking IPMI Ikatan Tansah Keluar Matin Nenji Ikatan Tansah Kawulah Mulya Agen Wabil Ahus Dumateng Sudoya Keluarga Besar Kepanitiaan Pengosan Akbar Wanten Rumah Makan Iwak Kali Buah Jalis Ikatan Tansah Keluar Matin Nenji Kawulah Mulya Tan Fidiyah Suryanang Datul Ulama Ranting Sigaluh Ugi Keluarga Besar Pimpinan Ranting Muhammadiah Sigaluh Keluarga Besar Muslimat Ugi Aisyah Ikatan Sakulah Hormati Matin Rencang Banser Saking Keluarga Besar Ranting Sigaluh Utawi Saking PAC Kecamatan Sigaluh Ikatan Kulah Hormati Matin Sumpir Dermateng Jawa'iyah Maulid Simtuduror Ahbabu Rasul Ikatan Sakulah Bangga Agen Sudoya Porota Mundangan Ikatan Sijum Menengat Tekor Keduman Panggunan Senajang Lungguh Tengpet Tenggan Nang Selasakan Rakeduman Senek Jajan Mudah-mudahan Sami Keduman Kerohmatan Keduman Kaberkahan Keduman Pitulungan Bebasan Setara Bakalan Doyan Dede 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 sambil ngendikan Ya Allah ngaji nanggone buka cilis malah hutan ketara GK jiwa hudi kelalin orang balana sempak karing payon padahal hutan beten-beten nonton urusannya karo sempak GK jiwa hudi karena pengawasan Tintan menikah sepindah pengawasan akbar dalam rangka menyambut datangnya bulan Suci Ramadhan dan ternyata pengawasan Tintan menikah adalah al-mahrumu man khurimal wasyata diang ingkang melaksanakan wasyat wong ingkang nindake wasyat nikah adalah termasuk wong-wong ingkang mulyah ternyata hajat Tintan menikah adalah ibu hajahlis kagungan pangandikan kagungan titip omong kagungan wasyat nikilah ono pangandikan menyebutkan al-mahrumu man khurimal wasyata diang sing melaksanakan wasyat niku adalah wong-wong ingkang mulyah Ramilo ngapunten sangat menikah buha jahlis kalo semanten ngendikan kali pak haji wahudi buha jahlis ngendikan ngeten ayang mbeb pak alhamdulillah dewek anake wis sepuluh putu nemberong puluh dewek wis kaki-kaki nini nini rantang runtung ngarep ngapa sih pak neko ranggong ibadah tadi ya ilmu dewek kekuduk ilmu sing bener-bener ngerunduk mulono pangandikan nyong ngaji ngani ngaji karo mumpuni jari mumpuni awet dalil kun parian wala takun pakisan gue bahasa Arab pak ulangi mikibu kun parian wala takun pakisan kun dadiyo siro parian ngil muning pari dadi menung sokim makin tua ya makin temungkul aja wala takun pakisan makin tua malah makin dangak dadi pak mumpung dewek pun paringi sehat panjang umur anak putu ya pirang-pirang sodakoh wis di nondino pokok aku kepingin banget nanggap mumpuni pak kaji wakuti balik tang leng nganggap mumpuni nah mumpuni si sapa mah kaya pak bocah cilacap sing cili kireng klam bine niki kula diparingi baju saking anggota IPMI ikatan pengusaha muslimah Indonesia saking Andin collection andini syari kurang ikit ya potongan plopeng ternyata baca lis ni kungentikan kulo gadah omong sesuk nik pancen gustyaloh paring sehat panjang yuswo anak wis bordo isong ibadah lan kagungan keluarga ayuh pak ngontenakan pengawasan akhirnya pak kaji wakuti ngendikan iya mak nanggap mumpuni tapi nyelengi disit ku tunggone aduli wakali mandanake soalnya kurungu kurungu nanggap mumpuni mandan larang nah niki ya Allah kembangnya biya asli dan Masya Allah lampu patin gerlup katas niki rebanane duit background so ambo namban ya kurungu nanggap mumpuni sing dipasang anak tukang soting barangan niki sotingnya channelnya khusus saking live pengajian akbar warung makan ikan kali mok makin jenangan kepingin disoting meriksani soting ane saking tanggane channel iwakali bulis mongga benar akur mumpuni doksing ke soting mula makin niki kalau dilepet akan kamar karo buka jilis ya Allah muntek nyoti serenguk kanan serenguk kiri untung mumpuni wadun alhamdulillah pak kaji wahudi niki kulung gini disrenguki ternyata du kita meriki kulung klambine putih bareng disrenguk dadireng niki ken ganti klambi ken goni pengajian niki kembar klambine karo panitia pinteran kajili song goni modal entek kaget jadi pengajiannya ya karo panitia minurah bayaran atur mbah non sangat maka kengin nopo kok satu wasiat anda dosakan penting sebab dengene kitab sulamu taufik di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia masih meninggalkan utang baik utang janji atau utang duit yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar omong yang ketiga pernah suge tapi sampai wafatnya belum berangkat haji maka warisane durung bisa dibagi putra putri putra putri nepa kaji wahud karo pulis mba tin tene mandan ketar ketir genyong kulau ulang kulau ulang niki jadi kalau tiang sepuh pernah kagungan utang baik utang janji nopo berbentuk duit yang kedua kagungan wasiat nadar yang ketiga pernah sugeh tapi sampai wafatnya belum berangkat haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisane nendang dibagi maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba saya menyampaikan ini karena orang-orang zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau wong tuane sedo mati ya warisane dibagi onten tiang kemplang kados niku kemplang nopo kondini leres kemplang onten tiang kemplang kados niku tiang sepue dereng sedo malah rebutan warisan onten kata malah-malah karo sedulur kandung rebutan warisan nganti taunan ratakontakonan ketemunang dalan papasan beplengos-plengosan onten mangkat wongi lambene warna apa ternyata ternyata sampai-sampai tenggene kitab majalithosaniyah kalau orang tuanya sedang sakit meriang parah maka jangan nunggu warisan tapi nunggu wasiatnya saya ulang saya ulang tengkitab namanya majalithosaniyah kalau orang tuanya sedang sakit parah atau kok sampun sepuh maka ahli warisnya niki jangan nunggu warisan tapi nunggu wasiat kadang-kadang mbak kakung ambekanewis klokor-klokor anak laneng nyapna sertifikat mbak kakung ucap ya halo ya rohman tapi kak pernah eh nyong meriang dandim karo sekda banjar negara gilem tilik nyong pernah eh kaya ibu dandim gabab buntelan kresek jajal klase bojone dandim angger tilik wong meriang melenos 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 buntelannya siapa dibuka tang putune nikomba gula kopi teh ya halo ya rohman jere persid bojo tentara orang pengertian wong nyong bemriang-mriang setruk un medang kopi tapi pernah eh kemubu sekda orang gawa buntelan tapi gawa hamplok jajal klase bojo sekda anggger ngamplok pung meriangnya si nebirah di buek nang putune nikomba rong pule wuya jeble pejabat melarat ya gara-gara seperti inilah terkadang di masyarakat maap jenguk orang sakit kudungan teni nyakel duit seolah nger tilik wong sakit kok orang nyongking orang ngamplok tanggane ngerasani jangankan tanggane wong sing meriang ditiliki sing tilik orang nyongking be sing meriang ngerasani ana wong kemplang kene ke gue ya ana meriang besi mikiri cangkingan maka maja li susaniyah paring pirso jenguk orang sakit cukup mendoakan yang baik-baik cepet sembuh cepet sehat tapi gine konten cangkingan ya melun go nyongking dan yang terpenting kata maja li susaniyah kalau orang tua sedang sakit kok sakitnya parah jangan nunggu warisan tapi nunggu wasiat mbak kaku ngambekane klokor-klokor anak laneng nyapna sertifikat akhirin mbak kaku ngucap ya wis kae sawah nang sebelah kajiwa hudi eh bagianeng gua naksing barep si nomor luruh uli sawah sebelah bengkoke lurah sigalum lah si nomor telune insya ayo bisa nganggoni umah kukene setanah-tanah eh abab jebule sing rakil malah gilem rumatinyong sebojo-bojo nih malah gilem rumat dia bisa nganggoni umah kukene setanah-tanah eh nah kaya gerasane wong anggar wis tua ngajek sedela dengkule kenceng kempule manteng munganapang aja ni mumpuni nanggoni rumah makani wakali pulis be nyongarptaka mangkatekeri sani mangkatekeri nganggo kato kangel banget tinggo sani nganggo kato kangel tinggo nungkato kan bolongan si tinggo siki loro pantesan keserimpung-serimpung bayau ya gana wong anggil ngomong ngerasa diku ya ganger anggil ngomong jenengan kuyung kuyung apa mirip-mirip ini kukulung gwane belajar kawit kelas terus diumur wulung tahun gwane diulang nang ramane benyong nanti dikampelengi tapi alhamdulillah dikampelengi mien panenek siki belajar resengin seniki ya kebenak drama diru-diru kayak gieow adangnya ya herman banget karo ramane nyong yung anake burung payu rapi kan tiru suara kaki-kaki tapi alhamdulillah pantes bayarannya larang ngulane anggilannya wong anggil wistu amri angin aja ditunggu hari sana ditunggu asiatnya genyong diwasiat dirungok nanak butuh kabe kaya anakin nyong bisane telu sukses dati wong kabeh langka asing dati cempek barepen nyong alhamdulillah bisa dati bakuli wak iwak tujuh sembarang iwak wong iwake ngelangi nang banyu santene lompong iwak hudi kaya anak barepen nyong ke wak hudi iwak 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 hudi lo rasa tiba itu nomor telu sing ragil bontotinang jakarta alhamdulillah jadi bos rongsok ya lo pada pada rongsok kung anu bose bisa lo ngak aja ngumpul-ngumpul na rongsok bisa nana kenyong sukses dinalai reka tetap puasa jadi biung gue sing senang tiraka tajemangan baik sing senang puasa bocah sekolah dipuasani bocah ngajit dipuasani nyata negenyong alhamdulillah gelam puasa watane bocah ya sukses kabe jadi wong langkasin jadi cempek sing kepindu alhamdulillah bocah telu dikirimi pateka lebar maghrib gue dikirimi pateka ping patang puluji semilah hirrokemen hirrokemin alhamdulillah hirrobil ngalamin hirrokemen hirrokemin kena gangel-angil gue nengomu wasiat nih gue boten nunggu warisan tapi nunggu wasiat karena maaf-maaf nih yang dikhawatirkan pak kaji wahudi kalian ibu hajah lis kalau anak-anaknya boten ngos boten ngaji jebule wong tua siji bisong rumat anak walu tapi anak walu durung mesti bisong rumat wong tua siji onten tiang sepuh ngurumati anak ngenten-ngenteni kapan gede nih tapi onten anak ngurumati wong tua ngenten-ngenteni kapan oh modele wong kempelan kewenangan mana iku yang dikhawatirkan oleh tiang sepuh maka sing disebut urrota a'yun ini ku anak-anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dunyo dumuki akhirat sebab anak niku al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayatid dunya perhiasan tengalam dunyo jenengnya anak niku secara bahasa nasional niku jarin buatan pareng dados investasi tapi nyatane onten bocah sing saget nyelamatkan tiang sepuh tapi onten anak ingkan dados fitnah untuk orang tuanya bahkan onten anak sing saget blosokahkan tiang sepuh maka kepingin di putra putri soling-soling kita mulai terlebih dahulu saking tiang sepuh ingkan saget memberikan hak kewajiban kepada sang anak agar ketika anak sesuk ageng gede mampu menjalankan hak wajibannya sebagai seorang anak kali tiang sepuh nikilah ingkan dimaksud wasyati pun ibu ajahlis saking bingaih manah putrane sedosok guyub rukun sedanten buatan nonton ingkan ngiren-nirenan buatan nonton ingkan dengki-dengkinan tamilor sukuri pun bu ajahlis menikodipun lahirakan tangsasi ramadhan menikod kan tinggal berkah agungi bulan ramadhan setab ramadhan ikusayi tushuhur bulan rajanya bulan kanti tanggene sasi ramadhan kan geseksi pak wakuti kalan ibu ajahlis mengtenakan pengosan akbar dipunyatakan kagam sodako buatan nonton niatan pamer buatan nonton niatan jaluk dialem buatan niatan dumih haken sukih mampu nanggap mumpuni pak wakuti ibu ajahlis keluar kisah luryah putrawayah dipun paringi sehat panjang umur umur ringka manfaat barokah diparingi mawadah waram mawasakinah keluar kingkang ahli ibadah keluar kingkang ahlul jannah amin allahumma maturnowun ikan rumah makan iwak kali nopo ikan kali ikan iwak iwak oke nyewunai iwak bahasa lusek ulang datus niki rumah makan iwak kali bulis niki punya paken patwal ya ya allah di patwal bu sekda kali bu dandimon di patwal di patwal begitu bunyi sirine patwal pak kapolsek lho kita harus mengenal bunyi sirine kalo ambulans kok mau nike emergency betul pasien yang harus betul-betul diutamakan keselamatannya mobil sipil minggir nike wiu 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 darurat niku tapi mobil ambulans kok muni sirinnya wiuw 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 biasanya enggak ibu-ibu sampai babaran walon-alon ini dan ternyata mobil patwal mungle sirinnya benteng duit 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 orang percaya temen kok jauh naik nenggo maka naik pulau wang sultan cilacap kan di patwal mali kan munger meskipun duit 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 Margo sindi kawalnya mbewule ya Allah pinter banget deh salu ala nabi Muhammad maka kan jenap ingin dikakan iza jaa shahrur ramadhan putihat abuha buljannah guliqot abuha bunar wasufidati syayatin apabila datang bulan Ramadan pintu-pintu sorga dibuka pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan di belenggu di bel di bel di bel di belenggu ikut di bandar di bandar ikut di jiret di jiret ikut diuger dukerniku taleni taleni ikut di kerangking di kerangking di borgol di borgol ikut diuntil cara merekin apa ta di jiret di taleni di dadung dadung di can ome canapa me kira ku can 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 bandak di bandak ini ku basa kompelang asli ku di bandak di dadung pulang 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 iza jaa shahrur ramadhan putihat abuha buljannah guliqot abuha bunar wasufidati syayatin apabila datang bulan Ramadan pintu sorga dibuka pintu neraka ditutup setan-setan di dadung alias di bandak inilah kenapa disebutakan wong puoso nek secara syariat ugi hakikatnya terpenuhi maka titel status kita kaya kaya dene wali wali niku sipate zuhud zuhud niku artinya pun boten mikiridunya maka tenggene iana tuto libin poso niku kok kraus berat niku ada beberapa sebabnya tak takun niki sebelah kiri assalamualaikum sampai pojok sana halo iya masih sadar nggak pun masa kolek nopo dereng ampun alhamdulillah pastiniku khusus istimewa takjilai ibu-ibu rumah tangga hari pertama hari kedua tesi seneng ngapunten sangat tingkang kata bu hajalis bahwa hudi sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya kaya tangan memeluk gunung singrawuh niki melebih kapasitas datu sepangapunten malah duduknya praktis bokongin lempraksi kelehatis ikhlas nge menawi ikhlas berarti maket sekapan ngos jam pinten nge sempirah tekan sahur nangkene kosit niki siap daharan nih wakal ini Niki pun madus mali nopo dereng tengkali ngok luk watosnya direng dimasak malah kun boleh nangkali dewek-dewek malah repot bukaji heheheheh buten nek gawe senek nganti daharan sahur pitungnya urung natus seket setengah ya melas bukaji lis melas pak luraim barang pak luraim kampun di biayu ini sampai memperlihatkan kekuatannya niku lo mandan curiga pak luraim pun pintan periode pak lura pingkali subohana lo jen orang uman umani jen pingkali niku tesi kuru gering batin niki direng balik modal pak lura orang-orang balik modal-modalan siap ngapuntan kuyonan pak lura oka tusniku siap pak lura madermanun sangat mugi-mugi berkah kepemimpinan nipun beto manfaat masalah ugi barokalohuma lanjut terasakan oke posokulok panjir ngan sedaya kain mapok katang bulan ramadhan rawas enteng karna tang bulan ramadhan batang digoda setan sebab tang bulan ramadhan setan eh podo diban diban maka pertinyi ini dan tang bulan ramadhan kita puasa rawas enteng solat rasane semangat ibadah rawaseniku semangat sebab ternyata tang bulan ramadhan pintu syurga dibuka pintu nerokot ditutup setane diban dibanda maka pertinyi ini pertinyi ini kalau tang bulan ramadhan setan setan podo dibanda tapi kainapa kok bulan ramadhan masih sering kita jumpai ada bapak-bapak bukan musafir tidak dalam keadaan sakit buat tenung-tenung uzur kok siang hari bar macul nyedot es nang pinggir dalang lah mereka yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan ramadhan ini ku karna digoda setan kenapa mergok ketempelan setan dalam ketempelan lah kan setane dibanda ulang 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 ini adis njing nabi loh kalau datang bulan ramadhan idha jaa syahrul ramadhan futihat abwa buljanah wahulikot abwa bunar wa syufidati syayatin setane dibanda lah kok tetep es ya nawang dengan sengaja em ya ora musafir yahudu dalam keadaan udur sakit gemboten ngawaknya sehat-sehat berdikas kok awan-awan sengaja nyedot es nang pinggir dalang ngisaruit gedang le kuing goni orang gelempuasa no digoda setan ketempelan setan apa kesetanan kesetanan lah kan setane dibanda dalam ujul oh dadi nangkempelang kenang geromadhan setane pada ujul memper niki memper nah niki sing badai kulabahas insyaallah sampe jam pintan mangin niki cernat di sahurang kene ya Allah gimong goni ku demaki wak dewe salu ala nabi muhammad sederhana sederhana tambah buket antuk ke pembahasan niki grup ahbabu rasul kata setang pinggir ngiku lo kan nyambet gawe ngiring iku lo ya nyambet gawe nyambet gawe salu ala nabi muhammad ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhufaran ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhufaran ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan ya ramadhan jikna ilayka bilhufaran ya ramadhan ya ramadhan Al-Fatihah Bulan puasa, bulan suci orang-orang Mari kita lakukan Walaupun rokok dan dahaka Itulah perintah Tuhan Yang harus kita lakukan Yang sabar, yang takwa Yang sabar, yang takwa Baginya dapat ambunan Ya wakakun, ya wakakun Dida ilayka Bilal hafad Ya wakakun, ya wakakun Dida ilayka Bilal hafad Al-Fatihah 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 Bagi pakir dan miskin Agar mereka Merasa bahagia Yang sabar, yang takwa Yang sabar, yang takwa Baginya dapat ambunan Ya wakakun, ya wakakun Ya wakakun, ya wakakun Al-Fatihah 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 semoga telung jam seprabat mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tanpa manfaat masalah ugi baru ternyata seprapate iman tak ulang-tak ulang selalu mulai serius serius banget sedangkan sabar setengah iman tingkatannya lebih tinggi sabar ketimbang poso karena poso sudah dalam kategori tingkatan kesabaran kami lo asaumu lohatan al-imsaku saat temennya poso niku dalam arti bahasa niku imsak napa niku al-imsaku imsak niku arti ngeker ngatur memanage jadi menawim pun imsak niku artinya yuk kita wismulai ngatur ngatur iman kula pandas doyok mengendalikan nafsu sahwate kula panjang pramilo bersyukur Ternyata wong ingkang lakoni posok justru kedah berbangga dan rosok seneng. Gusti Aloniku tidak pernah memberatkan umatnya apalagi sekedar hanya posok. Soalnya maaf-maaf Bonten, dari Bonten sampai hari ini kabar buka meninggal dunia karena puasa seharian. Bonten Bonten, tapi kalau meninggal dunia karena kelaparan mungkin ada. Tapi tidak ada yang namanya kabar berita duka habis puasa terus meninggal dunia. Bonten Bonten, nah tapi Bonten ingin tangganeku loh. Membe buka posok, minum sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan. Tapi ini kabar meninggal dunia karena berpuasa. Bonten Bonten. Nikilah berkahnya kita hidup sebagai wong Islam plus di Indonesia. Halo? Halo? Bonten 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 dan Bonten 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 Bonten. Ternyata kemarin baru dikabarkan mantan Perdana Menteri Bonten 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 Bonten. Habis melaksanakan suntik mati Dan ternyata legal diatur pakai undang-undang di dalam negaranya Suntik mati Alasannya suaminya geniku mantan perdana menteri dan istrinya Sakit-sakitan tak kunjung sembuh Dan ternyata atas kemauan mantan perdana menteri Belanda Dan sudah ada undang-undang jauh saat direnge negara-negara maju yang lain mengadakan geniku suntik mati legal di negara Belanda Alasannya apa kok dilegalkan di negara-negara maju Pertama katanya hak asasi manusia itu adalah hak setiap orang untuk ngatur kehidupannya Yang kedua katanya kalau mati yang suntik mati ini adalah mati yang bermartabat Saya malah tanda tanya Bu Syedabu Danding Kalau memang disebut negara maju kok sampai melegalkan yang namanya suntik mati Justru ini kok adalah negara terpuruk Kenapa negara terpuruk? Mosok Sekelas negara maju kok buatan sakit mengusahakan sakitnya satu pasien sembuh Yang kedua mosok ngeh saking tim kesehatan ataupun saking tenaga pesikis Buatan sakit menguatkan mental orang yang sakit Yang ketiga kok jor klawar teman keluargane Nah ini kan sih dimaksud justru negara maju malah gak maju Bersyukur kita dan Indonesia tidak melegalkan yang namanya suntik mati Walaupun dengan alasan kan ben kosek ketika mati Buatan merasakan sakit maning Jeresa apa? Selengabuntan sangat Yang diwastani tiang bunuh diri adalah memutus rohmatnya Allah Berarti orang-orang nikau adalah memang wong sing pesimis Tidak punya rasa optimis Bahkan masih khawatir di Nanginsuk Maka saya sampaikan orang-orang yang berpuasa adalah wong sing kuat imannya Karena maupun gak dahar dalam waktu insat sampai tong-tong beleng adhan mahrib Dia kuat, dia semangat Sampai mikir bahwa rohmatikusnya begitu luar biasa Bersyukurlah kita tetap setiang umat Islam Bahkan kita hidup di Indonesia Negara yang memang bukan negara Islam Tapi pakai aturan Islam Tepuk tangan dulu Tidak semangat Bangga kita sakit lampai puasa Kalau ada yang bilangnya teniri Mumpuni kan orang yang boleh membatalkan puasa Adalah orang-orang yang diantaranya Sakit, musafir, ibu hamil atau sedang menyusui Memang ugeh, tapi onten aturan nih Di antaranya non sewo kan gitu contoh Gusti Allah ni ku maring rohmat sak jembar-jembar rohmat Bagi orang yang hamil atau ibu menyusui Kok ternyata dia hanya khawatir kepada janin yang dikandung Atau bayi ingkang dipun susui Ini ku sak janin boten pareng khawatir seperti itu Karena ternyata Kangge bocah bayi ingkang disusui Umpomo ibu eko kuat Anggeni pun lampai puasa Tentunya dengan ikhtiar Iktikotnya yang kuat Di antaranya sahur Dahar ingkang cukup Makanan yang bergisi Karena memang ibu menyusui Ingin ngelakoni puasa Maka justru bayi ini dipun paringi kekuatan Ingkang dipun wastani Sayidul iman Gini ku wong wong sing kuat iman Tapi ketika seorang ibu ingkang menyusui Kok non sewo nganti ngocat Lanyong rapuasa Melas bayi ini nyong Maaf maaf Justru bayi ini niki dados bayi sing aleman Bukan berarti niki memaksa Tapi kecuali seorang ibu hamil Atau ibu menyusui Sudah berusaha sahur Kemudian di pertengahan hari Kok ternyata tiambak yang ngapun Sangat lemes Karena memang harus menyusui Kemudian harus membatalkan kuasanya Maka silahkan Panjenengan menikom bayar kodok Tapi kalau plus panjenengan khawatir kali bayinya Maka bayar kodok Menyaruh tang kodok Lampas bayar vidyah Salengah pun ten ingkang sangat Tiang-tiang ingkang Ibu hamil utawi ibu menyusui Dia kok memang sangat-sangat lemah ketika Melampai kuasa Maka tetap boleh membatalkan kuasa Yang kan tiwasta Nipun meniko Nyambung urib Utawi nyambung nyawa Karena saking buatan Kiyate Ramiloh niki yang akan kita bahas Nipun meniko Teng kitab Iana tutolibin Anu ngajinnya sampai jam 1 Nggak lusup Bukan Mulai bukat Niki Serius banget Niki Nis membahas kitab barangan Niki Tenggene kitab Iana tutolibin Orang yang dimaksud Nonsewu Merasa puasa Niku berat Puasa kok rasanya abot Mung sekedar orang mangan Orang inu Nggak gaul Kumpul kali Pasangan halalnya Kok merasa abot Niku sebabnya ada 2 Yang pertama Ta'amul iftor Saya ulang Ta'amul iftor Tulis Eh Nasta buku na pemboten Sebelah kira Assalamualaikum Bu Nasta buku na pemboten Kebiasaan Sebelah kanan Assalamualaikum Bapak 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 Ngas tabuku na pemboten Bapak Bapak pulpen na pemboten Orang Kejokongan Kejokongan Sekarang kan Ngerati terus Ngeri Orang tadi Orang tadi Sing Bapak Ngan stop buku pulpen Nggak masalah Saya Nggak ada niatan Mucal Tapi niat kita Eling Gineling Bapak Bapak Ibu Bukan Kelo Berarti Sombong Pamer Datak Nang kitab Apa Kitab Apa Dijelaskan Tapi Saya Situ Bine Panjeningan Mantep Kelo Ngone ngaji Orang Sempar Rangan Ngone ngaji Orang Ngode Lewat Internet Boten Nek Ngaji Sekedar Lewat Internet Kelo Khawatir Ngesok Nang Akhirat Mbah Google Orang Tanggung Jawab Loh Mak Mak Begini Begini Ini Jamannya Zaman Modern Anda Jenengan Silakan Bode Ngaji Kali Sing Teng Nonton Youtube Niku Model Apa Baya Unten Sing Teng Pulsa Kuota Sing Nonton Leres Tapi Maaf Harus Punya Guru Teng Kampung Sendiri Kudung Yang Bertanggung Jat Atas Nama Ngilmu Kita Soalnya Nek Nginemung Sekedar Lewat Youtube Umpomo Kok Isong Luman Tari Jenengan Nginjing Teng Suarga Saget Melebat Suarga Teng Suarga Jenengan Pelampang Pelompong Kenapa Pelampang Pelompong Sepisan Wai V Nira Nyandak Tekan Suarga Yang Kedua Teng Surga Langkah Bakul Pulsa Bakul Pulsa Surga Bawa Neraka Burung Gena Yang Kedua Mak Kalau Sudah Ngaji Teng Channel Youtube Tolong Jangan Menyebelekan Sama Kiai Kampung Ampun Nyebelek Kagan Ustadz Teng Dusun Pak Walaupun Anda Teng Tahlim Mut Tahlim Kita Orang Tua Berhak Memilih Anak Kita Mau Dititipkan Ke Pesantren Mana Ke Kiai Siapa Boleh Jenengan Milih Dewan Asat Ustadz Mau Milih Pondok Pesantren Salaf Atau Yang Modern Itu Hak Preogratif Orang Tua Tapi Mohon Maaf Jangan Menyebelek Kagan Kalo Ustadz Kampung Kenapa Kiai Kampung Ini Kutombak Utama Masyarakat Saya Pernah Berangkat Ngaji Agak Tersinggung Sedikit Pak Haji Wah Hudi Bulis Niatnya Panit Saya Kulacung Jempol Tamu Undangan Meja Unten Tulisan Nemtek Sendiri Sendiri Khusus Supaya Tamu Faidi Boten Cambruh Kali Tamu Umum Saya Cuma Ternyata Meja Tulisannya Meja Bupati Kiambek Meja Camat Kiambek Dan Ramil Kiambek Kapolsek Kiambek Meja Lurah Kiambek Giliran Meja Kiam Kampung Tidak Dosakan Setunggal Meja Sretet Tulisannya Kiam Lokal Tidak Kulung Batin Tumih Undang Mumpuni Dari Asia Kemudian Kiam Kampung Diwasta Kiam Lokal Saya Yang Tersinggung Guru Saya Kiam Kampung Tapi Nyatanya Murid Kiam Mumpuni Ketika Kiam Saya Disebut Kiam Lokal Saya Tidak Terima Soalnya Mampuni Kiam Kampung Kiam Lokal Tombak Utama Masyarakat Nyatanya Kita Ngerti Merkoki Lokal Betul Kita Ngertos Tuntun Merkoki Lokal Leras Ngerti Somoco Turutan Merkoki Lokal Betul Sampai Somoco Al-Quran Merkoki Yai Nyung Direpangi Ucap Lokal Terima Sisi 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 Nanti Ngepir Ngelinting Mentul Mentul Kesok Beker Motor Banget Ngeradir Duit Loh Tuku Sarum Pak Yai MWCNU Kecamatan Sigaluh Amplah Pekulo Loh Gede Ketimbang Amplah Pepak Yai Sigaluh Tapi Masalah Ampe Dongan Loh Ampuh Dongan Kek Kampung Ketimbang Dongan Mumpuni Tepuk Tangan Dulu Gede Gede Tua Dari Perintah Puprok Mereka Soalnya Mampun Sangat Tinggal Kata Kek Lokal Niku Kagungan Sifat Ash Hadur Ruh Saya ulang Saya ulang Kek Kampung Niku Kagungan Sifat Ash Hadur Ruh Dongan Niku Gampang Nyambung Kaligus Ya Allah Kenapa Kek Kampung Doanya Gampang Nyambung Kadang Kadang Maaf Walaupun Mujudah Ketian Kenduri Sekar Pede Kisambang Dalan Nisambang Dalan Sinjilang Gunang Prapatan Alpate Kadang Sekar Pede Tapi Ternyata Ash Hadur Doa Kek Kampung Gampang Nyambung Kaligus Ya Allah Karena Maaf Ngapun Kek Kampung Kagungan Sifat Mucal Nga Tan Poroso Pamri Mucal Nga Nga Para Para Bayaran Mucal Nga Nga Kepengen Viral Disoting Youtuber Kepengen Terkenal Bahkan Mangkat Tindak Nga 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 Sarug Brandit Bahkan Nga Gem Jasing Ke Yang Gieng Bahkan Nga 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 Numpak Mobil Pacero So Lera Nga Niki nyambung Niki kampung Mumpung kata pengusaha perempuan Khususnya malah kita gerawan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Atau GOW Kabupaten Banjaragara Ibu Acah Sri Rejeki SE Menikah Ibu Sekda Kabupaten Banjaragara Tepuk tangan sepindah mali Ibu Alhamdulillah juga kita gerawan Ketua Persit Kartika Chandra Cabang Banjaragara Ibu Dia Teguh Tepuk tangan Alhamdulillah Ternyata beliau adalah Salah satu contoh Wanita-wanita berdikari Karena dibalik Suami yang sukses Pasti ada doa istri Yang mustajabah tembus Langit itu Orang tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Sifat Feminimnya Supaya iso bener-bener Jadi wanita yang dewasa Sebab memang Tiang estri Niku Maaf Nga pun Tenggak Menurut Ibu rumah tangan Ibu rumah tangan Dengar Tambah Bukan Tepuk tangan Tapi Tepuk tangan Keluarga Tepuk tangan Maka disebutkan oleh Perempuan adalah Tiangnya negara Kalau perempuannya baik Keluarganya kuat Tentu negaranya kuat Tapi Keluarganya rusak Negaranya hancur Maka diceritakan Tengkitab Hilyatul Awliya Ada seorang Wanita yang Damul huru hara tapi jadi Jatuhnya ada hukum Gini ku ternyata seorang Salafus oleh namanya Zakarya Al-Angsori Gagungan santri jumlahnya ribuan Dari ribuan santri ada dua santri Kesayangan namanya Imam Romli Kalian Imam Rafi Ternyata setelah ilmunya cukup Menika Romliya ingin dikankalikoro santri Rono Awakmu karimu kimming masyarakat Nek ismukim de bojo Jolali tetep langgeng keng ngaji Carang langgeng keng ngaji Nde santri sepuluh ulangan Santri ne senajan amung sepuluh Santri ne mung telu ulangan Santri ne senajan mung telu Nekoran deh santri ulangan Anak bojomu Ikut jeneng yang langgeng keng ngaji Ketika santri pun kondur sedanten Dua santri nih Dipun timbali kalian Zakarya Al-Angsori Ternyata Menika Imam Romli Ditugaskan oleh sang kiai Ceramah tenggen kalangan elit Kelas-kelas pejabat common Kakaksek da dang bhìm kapol Saek Kapolseksi jeneng meaning kna Polres Keukai których Hinbout ansirine duididididididididididididididididididididididididididididididididug Insya Allah hari ini datang baloknya tiga Maka gondur Langsung mawar kompol Insya Allah Pak Kapolsek Siap melaksanakan Teri berata Terang saja Pak dan Ramil Bu Persid Dulu saya juga cita-citanya Ketingin jadi Persid Bu Malah sampai kulah ngapalakan Sabta marga Apal kulah Sabta marga Sabta marga Satu Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia Yang bersendekan Pancasila Dua Kami patriot Indonesia Pendukung serta pembela ideologi negara Yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah Tiga Kami kesatuan Indonesia Yang bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa Empat Udang saya di markas Anda Yang jadi tentara ingat dunia sementara Yang jadi polisi Nek mentenggalek ning tengah gili Ngati-gati Malekat sabedetik mendelengi Sehingga di lurah Rajin ibadah Pak lurah Apa maling pun Berapa rewadu niki Sampai jam Setunggal niki Nambai pemanasan Tenang Tuan-tuan Duit-duit Salwa ala Nabi Muhammad Imam Romli Ditugaskan oleh sang guru Ceramah dakwah ini ku Tengkalangan kelas-kelas pejabat DPR bupati ini ku Sasaran dakwahnya Imam Romli Pekantuk dawu Saking guru Namanya santri Kalau udah pekantuk dawu Semboten saya ketika Gugugat Sepoko ke khidmat Wayai ngadi Langgang ke ngilmu Sampai nglanggang ke berkah Ngilmune guru Tapi ternyata berbeda Dengan santri kesayangan Yang bernama Imam Rafi'i Imam Romli Ceramah tengkalangan Kelas-kelas pejabat Kakat Tapi kalau Imam Rafi'i Gwone ceramah karo Wong tukang Gwoleh iwakali Tukang deres Tukang matun Tukang daud Niku sasaran ceramahnya Imam Rafi'i Sangat berbeda kelas Tapi dua-duanya mbutungan Tengsing sifatnya Iri tenggi Tanah istiqantuk dawu Saking kiai Yang akhirnya Ketika sampun Masing-masing tugasnya Dijalankan Imam Romli Jadi kiai suge Dan Imam Rafi'i Tetap istiqomah Ceramah tenggi Ini kalangan Mau-mau-mau orang tua Satu ketika Imam Romli Karampun Dato Sikiai suge Kelingan Kali konco kamare Tengpondok pesantren Gwone Imam Rafi'i Akhirnya dikasihlah Surat Mereka Imam Rafi'i Kagek kumpul Makan-makan Silaturahim Sesarangan Tapi ternyata Tukang makan-makan Betenteng Dalamnya Imam Romli Secara aturan Kalau yang ngundang Kan mesti Ngeteng dalamnya Tapi karena ternyata Ngun sewu Imam Romli'i Niki menjaga Perasaannya Imam Romli'i Kan Imam Romli'i Sedatis Kayak suge Akhirnya Singgulet rumah makan Bayari makan Imam Romli'i Nanggone Rumah makan Iwakali Bulis Sprinter banget Kini Dati ambasadernya Ternyata Pas lagi Makan Rumah makan Iwakali Imam Romli'i Ini pun biasa Makan Rumah makan Iwakali Bulis Dato Anto Kedahar Seganya Orang dihitung Seganya Dihitung Nanti Nyung bocon Di anak Burung Rampu Karena Seganya Dihitung Kan repot Ternyata Karena rumah Makan Pun Biosod Dato Kunjungannya Imam Romli'i Imam Romli'i Ini Diajak Makan Ternyata Imam Romli'i Bener-bener Tersenok Kali Koncopondo Akhirnya Imam Romli'i Mangkat Rumah makan Iwakali Bulis Nggak Bojo Masing-masing Imam Romli Bawa Bunyai Imam Romli'i Nggak Betul Bunyai Ternyata Setelah Ketemu Rauh Saya seneng Puluhan Tahun Badan Kepang Saling-saling Sama Berjuang Dakwah Akhirnya Di Acara Jamuan Makan Nggak Punten Sangat Seneng Mabab Lambe Lambe Wadun Orang Kan Orang Kene Padahal Beran Yake Bu Kelas Bunyai Istrinya Imam Romli Istrinya Kiai Suki Tiba-tiba Dipertengahan Makan Kok Ngomong Begini Nggak Bojo Tuli Kayak Nyong Bojo Gue Sing Kiai Suki Jadi Nek Nggak Pesantren Orang Nggak Proposal Orang Dadak Prentah Karo Santri Kona Del Tanggalan Kaya Nyong Kiai Kiai Suki Jadi Nggak Pesantren Jalak Sumbangan Nggak WD Pondasi Pondasi Dew Kaya Nyong Bojo Kiai Suki Kata Istrinya Imam Romli Pas Lagi Makan Imam Raffi Santri Mawon Kurung Hal Itu Biasa Tapi Istrinya Imam Raffi Mauna Ging Nye Orang Nye Maning Mangkel Kelewat Isin Tapi Yoh Dong Kul Kurung Istri Nek Suki Ngu Cak Ngatan Bojone Imam Raffi Kelakep Meneng Orang Gile Nye Suaminya Langsung Dijewi Ditewet Nang Sing Wadun Bali Bali Suki Sing Lanang Ucap Ya Mengkau Desik Nam Bebe Jel Mangan Bali 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 Is Mandan Pantes Tanggara Bawadun Jengkel Kan Ibu Ya Belajar Jengkel Nyo Nam Belajar Sinta Karat Naya Jengkel Jengkel Ternyata Sing Estrinikus Kadung Kadung Pikirannya Putak Kurung Bojone Imam Rom Leng Ucap Ngan Rasa Nggak Enak Wadun Neku Kan Gede Geng Sini Loh Nggak Pirsan Nima Sing Madun Sing Salah Sing Jaluk Ngapura Sing Lanang Wadun Neku Tinggi Geng Sini Termasuk Ternyata Seseorang punya himawan Saget krosok hati Tersinggung Buali ngetepet 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 Jenora pamitan Skadung Mangkel Akhirnya Aku berpon Malum Sing Seseorang Kontur Disit Imam Rafi'i Pamitan Niat Ngetep Ngober Sing Wadun Ya Allah Wadun Anggerus Kadung Jengkel Baleng Ngetepet Jenora Kena Di Uber Petik 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 Tekan Membuka Kelawang Sekarab Bedek Nutup Bu Antara Rapat Cuk Gweeer Membuka Mereka Terutang Kureb Kureb Cara Mereka Kureb Wadun Sengger Turuk Kureb Sangil Cudik Cudik Anak Gwee Mumat Imam Rafi'i Cane Tapi Nekun Embe Pertama Imam Rafi'i Pun Kaget Istrinya Punya Sikap Hal Seperti Itu Dugin Dalam Dengan Amat Lemah Lembut Buka Lawang Gih Dengan Begitu Halus Sang Suami Tetep Manggil Istrinya Ayang Mbe Orang Jengkel Nekilah Ngilmune Pak Haji Wah Hudi Seorang Ulama Orang Yang Alim Wong Lanang Cerdas Neku Nggak Mungkin Kersonya Neni Istrinya Saya Ulang Saya Ulang Wong Yang Alim Alim Nekilo Tabi Orang Yang Alim Ngerti Ilmu Agomo Se Jengkel Apapun Suami Yang Alim Nggak Mungkin Neni Istrinya Karena Orang Yang Alim Neku Paham Suami Kok Sampai Nyeneni Gentak Nyen Tak Karosing Wedo Hilanglah Keberkahan Doa Seorang Suami Ibu Ibu Langsung Lodek Silah Nang Gue Rung Ma Orasa Dicuok Nang Gene Cuok Eng Kuang Nger Ma Dadak Langsung Di Odek We Rung Nga Imam Imam Raufi Nga Tengkel Walaupun Istrinya Nga Puntang Dalam Tanda Petik Ngin 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 Tapi Sang Suami Gini Kima Raufi Ngucap Mak Unten Nopo Tetap Ngangge Bos Halus Unten Nopo Dene Ngo Jengkel Nesaku Nambil Semur Rumah Tangganan Karo Awak Mu Aku Nambil Awak Mu Jengkel Kaya Gwana Ngapa Walap Pak Jembreng Kuping Jembreng Kuping Astagfirullah Nge Krum Nguping Nguping Nanyo Biasanya Ngo Cape Betaling Ngo 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 Jembreng Kuping Pak 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 Apa Murak Rungu Kebo Jembreng Ngomong Kaya Bener Kebo Jembreng Ngomong Ngomong Kaya Buk Ya Dedi Wong Lanang Gw Apaman Dedi Sekali Kalilah Anggang Dung 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 DPR Kelas Pejabat Diangkati Lurahi Pilihan Umuran Ditampani Pak Sekali Kalian Dedi Iman Dan Suk Pak Dilek Sarung Imam Rom Lih Serga Telewujudah 500 Jasim Lipis Banget Pak Ya Allah Indul Ngerika Jermi Tayani Sarung Bementul Bementul Gwe Sekali Kalilah Pak Rakyatang D Sepedah Motor Aja Motel Bit Bagai G Nyong Kan Kepingin Pak Kaya Bunyai Bunyai Sing Liane Sing Belange Metokor Metokor Kaya Pak Sing Nanti Tekan Sikut Nopo Jawabannya Imam Rofi Oh Jadi Bojo Karonyong Keket Min Ngempet Isin Ya Meletak Sumpah Di Nage Kwe Nanyong Nek Sampai Narep Dati Bunyai Bojo Nenong Ya Dati Bunyai Sing Andap Asor Tapi Nage Keket Gimiran Banda Ayo Tek Jaka Maring Pekarangan Buritan Ayo Mangkat Sigi Maring Buritan Maring Pekarangan Nage Jengkel Jengkel Kau Maring Pekarangan Seng Gere Seng Seng Istri Pun Seng 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 Luar Biasa Man Seng Lan Seng Dengkel Dugi Pekarangan Teng Winking Umah Imam Rafi Bilang Seng Jat Pacul Seng Waktu Semula Dilodok Jangan Jangan Nyerap Di Pacul Jangan Macul Kue Pocul Ket Bien Kue Pitu Pacul Wanya Jat Macul Kena Kena Jat Pacul Seng Gorda Wab Undut Pacul Seng Istri Barang Wis Nyut Pacul Nus Seng Matun Pun C Anu Pun Pedi Nge Pacul Pacul Pekarangan Nge Nge Jengkel Jengkel Macul Macul Seki Manut Seng Istri Manut Macul Ternyata Setelah Dipun Paculi Tanah Pekarangan Yang Boten Pati Jero Unten Pedi Yang Di Dalam Pedi Niku Bungkahan Emas Kali Berlian Pres Gepokan Dir Pirang Pirang Imam Rafi Bilang Sama Istrinya Delen Suki Hapa Rage Bocong Malah Nyung Kayak Ini Paling Suki Sekempel Gini Is Milih Siki Nek Wareb Dadi Bojone Nyung Yayuh Dadi Punya Ising Anda Pasor Tami Sampen Kegimiran Kerodunya Ngo Bojonen Kue Banda Nyung Tapi Ternyata Namanya Istri Kiai Walaupun Sifatnya Sama Umum Wawadun Tetap Kataringan Nur Berkah Ngilmuni Suami Terus Nek Bojo Kiai Walaupun Jengkelnya Sifatnya Samikali Umum Wawadun Tetap Uli Berkah Nurnilmunya Wong Alin Ternyata Sang Istri Ngucap Ngarung Singlanang Karu Imam Rofi Ya Om Pak Orang Maneng Maneng Nyong Kegi Kue Nyong Jaluka Pura Ya Bekia Nyong Orang Nyada Sepulih Sampen Paling Suki Sete Sake Kemplang Kene Ya Ora Papa Pak Jenengan Ora Kegi Imam Rom Li Men Suki Imam Rom Li Ora Papa Senacan Saru Ngecila Mentul Mentul Kesar Si Teganduli Tekan Akhirat Malah Teganduli Sekandul Gandule Pak Akhirnya Yang tadi Ne Cengkelan Nesu Ternyata Tetap Dati Harmonis Malih Neku Istrinya Imam Rofi Dan Bagaimana Dengan Bojone Imam Romli Tekan Ngumat Takar Nang Imam Nomor Nih Mak Dagong Gepang Niki Prakteku Loh Orang Yang Dago Ngarat Nginum Tawa Kesel Mboten Curigan Banget Karabunya Ipada Surud Njen Ngan Gepang Konten Nopo Patut Kimiki Ngomong Kayak Ngone Wakali Nibulis Diruk Nawok Sepirang Pirang Isin Kero Kaji Wakudi Isin Kero Busekda Kero Budandrim Nyungsuki Orasepi Rahman Sopr Ndj Ndj Tp